terus waktu itu dipukul ya sering lah terus pernah juga ditendam Nada Tarina Putri Marsiano atau yang akrab dengan sahabat Nada Tarina Putri mendadak menjadi sorotan publik setelah diketahui menjadi anak angkat Reddy Corbuser hal itu terungkap usai Nada jadi bintang tamu di kanal Youtube Ayah Aska Corbuser tersebut semenjak itu pula segala sesuatu tentang Nada menjadi perbincangan tak terkecuali kehidupan gadis bertampang bule itu sebelum diadopsi oleh Reddy Corbuser menariknya lagi hal itu ternyata semakin menambah daftar panjang fakta-fakta tentangnya biar kalau tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal fakta tersebut berikut beberapa fakta kehidupan Nada Tarina sebelum diadopsi Reddy Corbuser Awal pertemuan Nada Tarina Putri dan Reddy Corbuser Nada Tarina Putri bertemu dengan seorang pembawa acara dan Youtuber kenaman Indonesia bernama Reddy Corbuser bermula dari dirinya saat mengikuti kompetisi Indonesia mencari bakat tahun 2021 dimana kala itu mantan suami Kalina Oktarani tersebut bertindak sebagai juri dari situlah keduanya saling kenal satu sama lain yang kemudian lewat pertemuan tersebut Deddy tergugah hatinya untuk mengadopsi Nada menjadi anak angkatnya tepatnya setelah mendengar perjuangan keras keluarga Nada membesarkannya Jadi Korban Bully Nada Tarina Putri mengaku sempat jadi korban bully sejak duduk di bangku kelas 1 ST hingga kelas 4 fenomena yang menyakitkan itu menimpa dirinya karena setelah pulang sekolah tidak bermain bersama teman-temannya padahal waktu itu karena memang Nada mengikuti kelas tarian daerah hingga balet tidak hanya itu saja Nada juga dibully oleh teman sebangkunya karena memakai makeup ketika menari daerah memakai baju terbuka karena balet dan sering tampil di meeting sekolah berkat skill yang dimilikinya menurut berita yang beredar jika Nada tidak hanya dibully secara verbal tetapi juga teman-temannya sampai berani menggertak bangku tempat duduknya dan menjambak rambutnya kejadian itu membuat gadis cantik ini jadi trauma dan menjadikannya harus memilih untuk homeschooling Orang Tua Nada Tarina Putri Siapa sangka Nada Tarina Putri ternyata dilahirkan dari orang tua yang juga menekuni dunia seni Sang ayah anda tercinta yang bernama Hans Poike atau yang dipanggil dengan sapaan B-Band merupakan basis dari grup band T5 sebuah grup band yang sempat diperhitungkan di industri musik tanah air sepatnya sekitar tahun 2000an sedangkan ibu nanya yang bernama Asalia Carolina diketahui juga merupakan seorang penari balet sementara orang Tua Nada sendiri mulai merajut bah terarumah tangga pada tanggal 9 Agustus 2008 Susah payah bayar uang les balet Tak mudah bagi Nada Tarina untuk menggapai impiannya menjadi seorang balerina yang profesional Butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa untuk sampai sejauh ini Bahkan saking tertatih-tatinya hingga harus susah payah untuk membayar uang les balet Suatu hal yang membuat demikian lantaran ibu nanda dari perempuan kelahiran Jakarta 10 Agustus tahun 2009 itu tidak mempunyai penghasilan tetap Namun kini kegelisahan itu sudah tak lagi dirasakan oleh Nada karena di samping dirinya telah tumbuh menjadi seorang balerina yang sukses dan terkenal Saat ini juga segala kebutuhannya telah ditanggung oleh ayah angkatnya, Daddy Corbusier 2 kali lolos IMB Nada Tarina Putri berhasil lolos babak eliminasi hingga 2 kali diajang IMB tahun 2021 Dimana yang pertama gadis cantik ini diselamatkan oleh Daddy Corbusier dengan memberikan Nada Golden Child Setelah memasuki babak 10 besar, kemudian Nada pun kembali berada di peringkat 2 terbawah Meskipun saat itu penampilannya mendapat pujian dari para juri Melihat performa Nada yang ciamik, kemudian semua juri sepakat untuk memberikan kesempatan kedua untuk tetap berada di panggung IMB Percayaan para juri rupanya benar-benar dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin hingga pada akhirnya mengantarkan gadis 12 tahun itu jadi juara keempat IMB Mendapat 6 penghargaan bergensi Nada Tarina Putri ternyata berhasil memenangkan dan mendapatkan penghargaan bergensi dari berbagai kompetisi balet yang diikutinya Yakni penghargaan tersebut berupa Medali Emas World Ballet Grand Prix 2020 Medali Perak Dimar Lupi Dance Competition Slow Jazz Gold Modellist for World Ballet Grand Prix 2021 Juara harapan 1 SBK Kids Grup Tingkat DKI dan Jawa Barat Juara harapan 2 SBK Kids Lomba Tari Kreasi Nusantara Jabodetabek Dan ia juga berhasil keluar sebagai juara 4 IMB tahun 2021 Juara harapan 2 SMB First Jangan lupa oleh관ong diri per Давan Jangan lupa oleh관ong diri per Français Jangan lupa oleh관ong diri perилось-ker Mistake Jangan lupa oleh personally